Rusia mengirimkan gelambang pertama bantuan kemanusiaan ke Afganistan pada Kamis 18 November 2021. Bantuan yang diberikan termasuk 36 ton makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting. Jelas juta besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zirnov, seperti dikutip dari kantor berita atas. Penerbangan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Rusia akan mengirimkan ke Afganistan sejumlah besar kargo kemanusiaan yang disiapkan oleh Kementerian Darurat Rusia. Basyu pertama sebanyak 36 ton akan dikirimkan pada 18 November. Kemudian akan ada dua pengiriman lagi secara keseluruhan lebih dari 100 ton bantuan kemanusiaan akan dipasok lanjut Zirnov. Menurut diplomat itu, Taliban meyakinkan bahwa bantuan akan didistribusikan di antara mereka yang membutuhkan. Ini penting, pihak berwenang Afganistan memahami bahwa kesalahan apapun akan sangat memperumit pekerjaan mereka selanjutnya dengan penyendang dana asing, ujaran Zirnov. Diploman itu juga menyatakan bahwa warga Rusia akan dievakuasi dari Afganistan dalam penerbangan pulang. Seperti yang dicatat Zirnov, hampir 900 mahasiswa Afganistan dari Universitas Rusia mendaftar untuk penerbangan ekspor untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dari 25 hingga 26 Augustus, Kementerian Pertahanan Rusia melakukan penerbangan repatriasi dari Afganistan untuk warga negara Rusia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan yang mencari bantuan untuk kembali ke negara mereka. Kementerian luar negeri Rusia menekankan bahwa itu bukan evakuasi, tetapi bantuan untuk kembali ke tanah air mereka bagi mereka yang menghadapi kondisi menantang di tengah perubahan dramatis dalam situasi militer politik Afganistan. Taliban memulai operasi besar-besaran untuk menguasai Afganistan setelah Amerika Serikat mengumumkan niatnya untuk menarik pasukannya pada musim semi. Pada 15 Agustus, para pejuang Taliban menyerbu Kabul tanpa menghadapi pelawanan apapun. Dengan presiden Afganistan Hassan itu Ashraf Ghani kemudian melarikan diri dari negara itu. Pada 6 September, Taliban memperoleh kendali penuh atas Afganistan dan pada 7 September, pejuang Islam itu mengumumkan pemerintahan sementara yang baru yang belum diakui oleh negara manapun. Terima kasih telah menonton!